FOP hari kelima, kura-kura elektro. Defense-nya nggak keras sih, tapi kalau udah muter-muter rata tim kita. Itu masalah pertama ya, solusinya ya lari. Pake dua anemo bisa, pake karakter ratlan seperti Mualani atau Silonen juga bisa. Pokoknya jangan dipaksain hit kalau lagi muter. Apalagi kalau kalian udah terpojok, karakter bakal melayang di udara sampai tewas. Bar ini kalau udah penuh akibat dari kita serang, maka dia akan memakai seal elektro lalu menjatuhkan serangan elektro dari langit. Ini masalah yang kedua, seal elektronya kalau kita colek bisa counter. Jika kita hantam di jarak yang sangat dekat. Kalau biasanya kalian pake bedak yang bisa kasih aura pyro menempel di badan kita, damage yang kita terima akan sangat besar karena kita terkena overload. Solusinya hancurin seal dengan cepat pake ulti Xiangling dan manfaatkan animasi ulti dari karakter lain juga untuk menghindari serangan elektro yang jatuh dari langit. Kalau kita hanya menghindar terus-menerus ketika akura-akura memakai ulti elektronya, maka kita akan kehabisan waktu. Di sini gue pake Dehia dengan level seadanya untuk mengurangi damage yang diterima karakter lain. Bill ada di akhir video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!